Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya, pagi, malam dan good evening Good afternoon Good morning Good morning and Good morning Good morning, good lunch Udah bersama dengan kakak Iqbal dan kak Berlios disini Ya disini kita akan bertanya-tanya tentang seputar dunia hewan Khususnya cara melatih dan bagaimana cara mereka terjerumus di dalam kehidupan ini Ya, mungkin awalnya karena tuan rumahnya Iqbal Gue tanya Iqbal dulu ya Oke Boleh kok, gak marah kan? Boleh, boleh, boleh Kok maaf kok ada itu? Jadi kenapa awal gue masuk reptil? Iya Gak mau tarik mundur lagi dingga dikit lah gak? Soal latar belakang gue dulu Ehm, latar belakang lo kan ini Jadi panjang lu berasinya Latar belakang lo kan orang? Bukan, itu manusia bro 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 Terus? Oh iya, jadi yang mesti gue tanyakan adalah bagaimana latar belakang lo sebelum menjadi pedagang reptil Itu belum ada dibahas Belum ada dibahas Ya udah kita bahas, susah amat Jadi gue itu sebenernya udah pelihara Superman? Bukan, gue Batman Oh Batman Yaudah, sorry Gue udah main binatang, udah pelihara binatang tuh dari kelas 2 SD Gue udah ternak Jepang Terus gue SMP, gue naik main ke Balpithon Balpithon gue bisa pelihara, cuma gak selesai sebreeding Karena modelnya gak ada Akhirnya gue jual Balpithon, gue pelihara segar glider SG, akhirnya memang biak jadi banyak Oke abis itu Gue pindah Karena gue saat gue masih di Kalimantan kan, gue orang sana Terus pindah ke Pulau Jawa, gue merantah Oh lu asli Kalimantan, gue kira orang Jawa? Gue orang Jawa, cuma orang Toga lagi kerja di sana saat itu Oh lahir Kalimantan? Jawa Di mana itu? Oh lahir Jawa Lalu di Kalimantan tinggal di? Di Banjarbaru Oh iya, di rumah sebenernya sih Di rumah sakit bro Oh, rumah sakit? Rumah sakit, kalau bidang kan di rumah Iya Gue rumah sakit Iya, itu lahirnya? Lahirnya, itu rumah sakit Enggak, tinggalin di rumahnya di? Di rumah, rumah manusia Terus, terusin, terusin Nah jadi gitu Jadi gue itu merantah, akhirnya gue tinggalin semua peliharaan gue Dan akhirnya dijual semua orang tua gue Gue sedih Gue sedih, akhirnya gue merantah ke Jakarta Gue tinggalin kos-kosan Gue bingung, cari peliharaan apa nih Yang kira-kira bisa kita pelihara Gak makan space, gak makan tempat Dan gak terlalu bau Awalnya gue pengen pelihara ikan, dan lain-lain Ternyata gak jodoh Gue pelihara ikan mati mulu Akhirnya gue pelihara reptil lagi Pelihara reptil yang pertama gue pelihara Itu pelihara kura-kura Kura-kura Sulukata Itu buat pemula-pemula Biasanya pasti beli sulukata Sulukata Sebenernya gak Sebenernya pemula itu kurang cocok belihara sulukata Terus? Karena sulukata itu kan kura-kura impor dari Afrika Yang sisi inginnya cenderung panas Ada Gaskar? Ada Gaskar Sebenernya kalau Indonesia itu lebih cocok dengan binatang yang tropis Iya, kura-kura Brazil? Iya, kura-kura Brazil bisa Atau cherry head atau red food yang kura-kura tropis Itu beneran aman buat pemula Tapi kalau gue dulu itu sebenernya salah langkah Jadi gue pelihara sulukata itu dari ngejual motor Gue beli di Savera Dapet 20 ekor Oh Savera Cilina? Cilina ha? Barang belum laku udah mati 3 ekor Oh shit Bini gue sedih, gue sedih Barang belum laku udah mati Sedangkan aset terakhir gue, motor yang gue jual itu Dari situ gue sedih Akhirnya setelah beberapa hari Ada customer yang mau liat kura-kura yang mau beli Dia orang Jakarta kebetulan masih ketinggal di Bogor Jadi dia tuh malem ngabarin Bang, gue jam 6 mau ke rumah lo yang beli kura-kura Shit, pagi banget Dan semalaman gue akhirnya gak tidur saking excitednya nih customer pertama gue Gue gak tidur sempat pagi Kayak gitu Akhirnya dia beli sama gue Dia pulang, si kura-kura yang sehat Dan gue seneng banget Nah dari situ gue mikir lagi gimana caranya supaya kura-kura gue nih dikenal orang Terus pemasannya bisa cepat kayak gimana Akhirnya gue Bukalapak di Gotakansari Gue buka disitu Ternyata disitu Ini belum-belum YouTube ya? Belum YouTube Masyarakat excited disitu Akhirnya Banyak-banyak yang liat-liat Banyak yang follow Instagram Dan disitu akhirnya ada Salah satu provider Provider, Smart Fan Ngundang gue untuk ikut iklan dia Oke Akhirnya gue syuting Gue bawa kura-kura gue syuting Dan situ masyarakat udah mulai kenal Akhirnya pada beli semua Dari situ sih gue belajarnya Baru bikin YouTube Kalau kamu boleh lihat sendiri kemana nih? Terjerumus di dalam dunia ini kemana nih? Karena emang basicnya udah hobi sih Basicnya hobi ya awal-awal ya? Iya basicnya hobi Dari kecil sih dari kelas 1 SD juga udah mulai Wah masa kelas 1 SD kok? Gue aja kelas 1 SD belum ngerti apa-apa itu Iya piara anjing Jadi dari kecil itu emang kita di rumah itu Papa-papakku itu emang hobi binatang Jadi nyaris seluruh hobiku itu dulunya Jadi papa sama mamaku ini berlawanan Yang mama enggak hobi Bokap hobi Yang dia hobi Jadi aku selalu disupportinnya sama papa Karena nyokap enggak begitu seneng hewan Benar-benar enggak suka Alesannya? Memang enggak suka aja kali ya? Enggak suka dia semua Ada enggak ada gitu ya teman-teman? Ada orang yang takut gitu kan? Iya Kalau mamaku emang benar-benar enggak suka Memang benar-benar enggak seneng Iya Nah terus akhirnya kok bisa jadi pelatih Ini teman-teman yang asal tahu ini bener lho Dia ini pelatih gajah Harimau juga kok ya? Nyaris semua sih Haris nyari semua Hajah, Harimau Walau badak nyawa ada belum? Eh badak? Badak belum ya? Space-nya bingung Iya juga sih Kayaknya harus kita tinggal disualkan Badi bisa ya benar? Harusnya gede kosernya? Iya Jadi awal mula bisa aku melatih itu kapan kok? Awal mula itu Tepatnya ya Itu waktu pertama kali itu aku Anjing Golden Red River ku Dan Rod Weller Golden Red River tuh yang film yang buddy itu Airbad, Airbad Airbad, Airbad ya Airbad Itu Itu Inspirasiku pertama kali Oh oke Di tahun film ini Iya Jadi aku mikir Kok si anjing itu bisa kenal perintah Hmm Kayak gimana Dia bisa tahu gimana caranya nyodol bola Iya Iya Jadi aku mikir itu Youtube enggak ada Keterbatasan Internet Apapun zaman dulu kan susah Ya kebetulannya kita lahir tahun sama Lapan-lapan ya Iya Jadi mau enggak mau semua itu kita belajarin itu Masih pakai tiga setengah flow via Iya benar-benar Full Full otodidak Iya Jadi belajarnya itu Ngenalin karakter dia Oh kira-kira mau disuruh duduk ini caranya gimana ya Oh mau disuruh Guling-guling Jackhand Tiaraf Atau guling-guling Merangkap Gimana caranya ya Kita mikir sendiri dan Dari banyak cara yang kita coba Disana kan ketemu Oh ternyata triknya ini Hmm Dan begitu kita kenal satu trik itu Ternyata Nyari semua hewan Pola-polanya itu enggak akan jauh beda Sama Iya Nah itu lo sempat belajar ke luar negeri enggak Atau sama siapa gitu di Indonesia Yang jadi panutan lo saat itu Atau learning by doing Iya Atau learning by doing Kalau Latihan Itu ada sih beberapa Guru lah Mentor-mentor Mentor-mentor Mentor aku yang Bener-bener Support saat itu Pengen dia Ayo lo bikin karya dong Hewan apa aja Dari situ aku Coba aplikasiin dari Paru bengkok Bird of prey Burung-burung predator Mamalia lain Apa sampai Oh tetap Intinya itu kita paham karakter dulu Nah kalau Kalau udah tahu ya Kalau kita udah paham karakternya Kita tahu Kita mau mulai ini dari step mana Oh Yang ini ditegur dengan nada kasar Bukannya tunduk Ada yang makin jadi Oh ada Kayak manusia lah ya Iya Ada yang baru ditegur dikit aja No Dia udah Sigap udah kayak koreksi sendiri Ada Nah tapi Burung predator ini kan kayak elang gitu-gitu berarti Alap-alap Itu apa itu yang lo lihat itu Aku udah Ada jenis alap-alap Udah Elang udah Elang segala macam elang Nyaris Udah cicim Oh gue aja belum ada Gue belum pernah melihat satu elang tuh Belum pernah Ada satu elang yang belum pernah gue lihat Kalau aku dulu kebetulan Pernah training Elang terbesar mungkin di Indonesia ya WBSE WBSE Kemanyangannya Itu Yang habitatnya deket-deket bakau laut Pandai Itu gede sekali Yang gede itu Itu hampir punah kan Itu hampir punah Tapi masih ada WBSE Iya bener Gue lupa kebanyangannya itu Dan jangan Untuk jadi acuan Hobis-hobis meniru sih sebenarnya Iya 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 Itu enggak Oh ini White Belly Seagull Iya itu Itu dilarang undang-undang Nah iya Appenix 1 Dan saya tersebut Sewaktu Training Bird of Prey ini Aku bukan tujuannya untuk Menjadikan Dia peliharaan Karena Dia jatuh dari sarang Kita ambil Sudah aku latih Jump to the fist Habis itu FTM FF Setelah FF Aku punya niat Ini barang dilindungi Gimana caranya Kita bisa lepas liarkan Tapi dia tetap bisa cari makan sendiri Jadi Aku latih lagi Namanya simulasi hunting Simulasi hunting Ya jadi Pengembalian Bentuk karakter hewan Ke habitatnya Betul Setelah dia udah simulasi hunting Dia pinter Dan media yang kita pake itu juga Menu makanan dia yang di alam Hidup berarti ini Hidup Hidup Setelah simulasi hunting berhasil Ya kita harus ikhlas lepasin dia Karena kita harus sadar Undang-undang melarang Ya Nah buat temen-temen Mungkin yang bisa Kalau gue salah koreksi Kalau misalkan kalian nemu Pelang kayak begitu Kalian bisa lapor ke BKSDA Atau ke Kamojang ya Betul Kalian bisa lapor Itu kesitu Jadi biar mereka yang Mengkonservasi tuh Mereka yang ambil Jadi jangan kita pelihara Janganlah Kasian Karena kalau Habitat mereka punah Itu bahaya juga buat kita Satu spesies punah aja ya Kita ngomong tikus punah lah kok Pasti kita kena sesuatu loh Betul Ada dampaknya Dampaknya loh Ular bermunculan Ular bermunculan Ini gak ada makanannya Gak ada makanan Iya Ngeri itu Jadi Rantai makanan itu penting Terputus ya Takut terputus Nah Gue ke Iqbal dulu nih Bal Gue mau nanya nih Gue masih main sama dia Keren Kura-kura Kura-kura Dugong itu istrinya Nagame Eh sih Keren gue punya kura-kura darat Dulu tuh Yang bikin gue sukses tuh Gue udah tenang ke kura-kura Si Nagame si jantan Bekirnya si Dugong Nah si Dugong itu Habis breeding Setelah laying eggs Tanar telur Gak lama tuh mau gue makan Keren mau laying eggs lagi Mau nelor lagi Ternyata Dia tuh kayaknya BS Dan gue masih awam banget Saat itu Jadi belum tau Latherstone Latherstone dan gue sedih banget Nangis gitu gue Sampai gue ajarin juga Gue kuburin Sedih banget Ada video di youtube gue tuh Ada ya Bisa dilihat Jujulnya apa tuh Apa ya Si Dugong Berpulang atau lagut bay apa Lupa Pokoknya kita bisa langsung cek di Youtube-nya bumi reptil Kalau koberlios Ada gak yang Pastikan kita punya hewan Banyak nih ya Ya kan Kayak gue punya hewan Banyak Nah tapi gue punya satu Yang paling gue sayang Itu kan si Aiko Sebenernya Si Aiko Mason itu yang hilang Sedih juga sih Cuma yang paling gue bikin Gue sukses Yang bikin gue Sukses itu Tuhan Tapi yang bikin gue Dicambuk itu Lewat dia Mungkin anjing gue Si ciwawa itu Nah Kalau Koko harus siapa nih Kalau aku pribadi Si Boy Si Boy Jadi Si Boy ini Apa ini Bidang tangan apa si Boy Ini kakak tua Oh Jambul kuning Triton Jambul kuning Jambul kuning Triton Triton Bener kan Gue udah bisa baca pikiran Jadi Jadi Sebelumnya Udah Belum Dia udah Mungkin Ngeliat di channelnya Si Audrey Mereka Enggak gue gak nonton Malas nonton Jadi Jadi Bercanda Dari ya Ada Kejadian itu Burung Tintar pertama Parrot yang gue bikin Sorry Itu namanya Si Boy Si Boy Si Boy ini mati Ketika dia Mati Ini matinya Dengan cara Yang gak wajar Jadi Setelah dia Progress tradingnya Bagus Hasil Karya kita itu Udah Jadilah Gue stop Si Boy ini Lu di umur berapa kok Lu dapetin dia Gue dapet dia itu Dari Masih botak Nah Lu nya di umur berapa Itu Kurang lebih 10 tahun yang lalu 8 tahun Umur 22an lah ya Oke Dilanjutin lagi Jadi Ketika gue piarasi Gue ini Dia udah Semua trik Udah katam FTM FF Udah makanan Nah Kejadian yang gak enak Itu Pelajaran berharga Bagi gue Untuk Ngelatih Burung Ini Jangan terlalu Bonding Bondingnya Parah Nah Gue pernah dengar Lu punya burung Jangan bonding Terlalu deket Karena ngaco Nih Jadi kayak Anak bener Ini ada cerita Pedih Yang bikin gue Kemarin Waktu gue Ngonten Audry Waktu gue ngomong Pengen netes Air mata Karena gini Tapi kalau sama gue Pengen ngetawa terus Gitu ya Jadi Ya udah sih Jangan nangis Si burung ini Gue taro Di First Di rantai Gue ada tamu Di luar Gue ada tamu Di luar Kita kan Ngobrol 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 Nah Bercanda Ketawa Ketawa Cuman kan ladanya keras Kayak si orang itu Mau ngapain gue Si burung ini Mau nyamperin gue Apaladanya kaki di rantai Gimana caranya Dia bisa tetap Ketemu suara gue Ada dimana Dia gigit kakinya Sampai putus Dan Gue kaget lagi ngobrol Itu si burung Terbang kesini Gue Ngedatengin Masih dateng Tapi itu darah Udah bercucuran Jadi Gue Langsung Ketenggeran belakang Kok gak ada kakinya Apakah digigit anjing Karena kebetulan Fitbull gue Monyet Ada lutung albino Itu Kita semua Free room Semua temenan Memang Lu latih dia Seperti itu Atau memang Gimana Kita latih Semua hewan Di rumah Itu Anjing Kucing Semua itu Berteman Oke Suatu hari Gue harus Ke rumahnya Ngarik Ngarik kok Elias Jadi Si burung ini Gue lihat Ke belakang Itu kaki Masih ada rantainya Ringnya pun Masih nyantel Disana Wah Gue telpon Temen gue Kebetulan Dia dikonservasi Disini Gue tanya Ada gak akal Burung gue Tetep punya kaki Apa kaki palsu Kayak apa Gimana Berapa juga Gue bayar Oke Coba kita Molding Tes Tapi Udah gak Tertolong Karena Setiap Udah dijahit Tapi Setiap kali Dia makan Itu darahnya Mancur Kenapa begitu Kayaknya Pendarahan Udah Mati Akhirnya Dari situ Gue janji Gue gak akan Mau nyentuh Training Megang Namanya Parubengkok Itu Stop Stop Tapi Akhirnya Kembali lagi Akhirnya Kemarin Waktu Aku ngobrol Ngobrol Di Indah Exotic Path Ngobrol Ada si Virgo Aku cuman Bilang Ini burung Bisa apa Ini Itu Galap Kok Dipegang Emang Masih bisa Dilatih Katanya Umur Udah Dewasa Gini Aku Bilang Tiga Hari Gara-gara Aku Udah Nantangin Tiga Beneran Si burungnya Ditaruh Di rumah Itu kan Yang dari CNG Kan Burungnya Kan Yang Kaka Tua Galah Jadi Beneran Tiga Hari Training Itu Telat Berarti Memang Balik Lagi Ke Hati Lu Karena Lu Sebenernya Masih Pengen Latih Burung Kan Tapi Karena Pengalaman Buruk Itu Enggak Tapi Tetap Balik Lagi Ke Asalnya Dan Ketika Si Virgo Ini Gue Training Gue Pikir Kepalan Mau Monten Gue Kejati Negara Beli Lockbird Gue Training Juga Dapat Ijasah Barengan Sama Boleh Ntar Si Pablo Titip Nah Itu Dia Gue Punya Kendalanya Satu Bang Putra Jadi Lalu Gue Training Si Pablo Kendalanya Simpel Gak Bisa Jalan Jalan Kemana Mana Kalau Gitu Ajarin Gua Caranya Gua Bisa Edukasi Lu Gua Ajarin Trik Trik Gimana Tapi Lu Pilih Kasih Gua Ada Buruk Buruk Pilih Kasih Mau Training Meninggin Gak Nantang Dari Mulut Dari Mulut Dia Bukan Permintaan Kita Diantar Iya Juga Sih Karena Dari Dari Kejadian Itu Sebenernya Sampai Gua Bilang Bro Gue Kemakan Di Urgo Sendiri Loh Udah Bilang Gak Mau Pegang Burung Kenapa Gue Pegang Ini Tapi Gap 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 Dari Tanah Kembali Ke Tanah Dari Habitat Kembali Ke Habitat Kenapa Kenapa Si Virgo Ada Akhirnya Gue Kejati Negara Belida Loh 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 Gue Training Udah Dan Dari Semenjak Melatih Si Virgo Sama Loh Loh Ini Waduh Pasien Baik Jiwa Trainer Merontak Jadi Gue Sekarang Pengen Punya Mak Waktu Deket Ini Jujur Gue Gak Suka Makau Gak Seneng Karena Gue Tetep Idola Gue Itu Jam Konserti Kenapa Itu Lebih Pinter Yang Pertama Gue Suka Warna Putih Yang Kedua Ini Endemic Indonesia Dan Gue Pengen Punya Lembaga Konservasi Sendiri Untuk Mengembang Biakan Hewan Ini Hartanya Indonesia Jadi Gue Pengen Merindu Beneran Pokoknya Gue Mau Breeding Jamkun Tapi Sebelum Masa Dia Breeding Gue Mau Berdayain Dia Gue Mau Bikin Jadi Asisten Gue Di Dapur Kok Tapi Begini Kok Kalau Kita Ngomong Ini Mungkin Agak Sedikit Bertentangan Dengan Hobis Jambul Kuning Itu Dilindungi Kalau Gue Berpikir Secara Orang Konservasi Ngapain Si Lu Beli Gituan Ini Kalau Gue Berpikir Secara Konservasi Tapi Secara Hobis Gue Kan Kepengen Gue Punya Duit Dan Gue Beli Yang Bersertifikat Tapi Nanti Akan Ada Dilemanya Orang Yang Duit Pas-pasan Pengen Punya Nah Ini dilema Nih Itu Gak Boleh Nah Itu dilema Nih Sedangkan Gimana Ngomongnya Kalau Yang Kita Bikin Punah Harta Aset Indonesia Jadi Kita Beli Dengan Adanya Kita Beli Sertifikat Itu Satu Teman Teman Ini Berbagi Info Ketika Kita Membeli Satu Hal Yang Dilindungi Yang Paper Bersertifikat Seperti Misalkan Nih Kalian Beli Reptil Yang Dilindungi Sama Saya Kan Dapat Sertif Memang Harganya Tidak Logika Tapi Kalau Ngadep Ke BKSGA Untuk Bikin Ijin Penangkaran Kelar Karena Ada Pasal Yang Berbunyi Materi Beridinya Itu Didapatkan Dari Hasil Penangkaran F2 Jadi Ketika Kamu Beli Yang Bersertifikat Perizinan Dimudahkan Semua Jadi Rugi Kalau Kita Beli Hukumannya Berat 10 tahunan Sama Kayak Narkoba Benar 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 Jangan Sampai Hobi Kita Itu Malah Bikin Kita Terjerumus Jangan Bikin Si Kakak Tua Ini Punah Betul Kakak Tua Cuma Ada Di Indonesia Sebenarnya Penyebarannya Banyak Tapi Yang Putih Australia Apa Ada Cuman Ini Salah Satu Aset Indonesia Yang Berharga Dia Ada Anak Cucu Kita Itu Nggak Tahu Dia Cuma Tahu Lagu Burung Kakak Tua Tapi Nggak Tahu Yang Oke Kita Belajar Nih Kita Belajar Nih Burung Kakak Tua Tua Soal Dari Mana Kalau Indonesia Maluku Almahera Terus Di Mana Lagi Papua Ada Kakak Tua Papua Bagian Timur Barat Tidak Buat Teman Teman Yang Punya Soal Soal Online Penyebaran Burung Kakak Tua Terdapat Di Daerah Maluku Maluku Masih Itu Larinya Kadang Ada Teman Teman Yang Tahu Penonton Kita Kan Gak Semuanya Dewasa Iya Kan Namanya Molukan Iya Itu Jawaban Tuh Tapi Molukan Kan Bukan Almahera Maluku Almahera Bukan Molukan Bahasa Latin Bukan Almahera Almahera Bahasa Indonesia Molukan Bahasa 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 Itu Bahasa Bahasa Luar Bahasa Latin I Bukan Almahera Jadi Di Maluku Ada Almahera Bro Iya Molukan Bukan Bahasa Latina Asal Merah Oke Jadi Bahasa Latina Molukan Asalnya Dari Maluku Dan Dari Papua Papua Irian Irian Jaya Nah Kalau Misalkan Di Sumatra Nggak Ada Di Sumatra Adanya Betet Nah Burung Betet Pun Itu Termasuk Jenis Yang Dilindungi Teman Teman Seluruh Paru Bengkok Di Indonesia Nuri 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 Pala Hitam Segala Macem Betul Lorry Gitu Nggak boleh Semua dilindungi Makanya aku Kadang-kadang Masih banyak Di Medsos Bilang Oh Daski Nuri 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 Itu Sebenernya Abu Abu Nuri 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 Nah Kalau Si burung Kita Ngomong Breeding Berapa Banyak Orang Yang berhasil Yang Kok Kau Tau Yang Iqbal Tau Orang Yang Berhasil Membreeding Burung Hantu Apapun Jenis Banyak Rata-rata Di petani-petani Kooperasi Di desa-desa Dia ada Program Burung Hantu Untuk Menjaga Sawah Betul Jadi Buat Yang petius Jadi Breeding Di rumah-rumah Kecil Bisa Beranak-pinak Di sana Untuk Jaga Ladang Jadi Fungsi Burung Hantu Untuk Kontrol Tikus Kontrol Populasi Tikus Betul Dan Termasuk Burung Yang Cerdas Betul Dan Burung Hantu Ini Banyak Mendengar Banyak Melihat Tapi Tak Banyak Berbicara Tapi Sekalinya Berinding Kita Jadi Kalau Buat Teman-teman Aku Yang Ingat Bubu Sumateranus Kulira Kulira Warna Kulira Putih Kan ada Yang Wana Merah Gak Pernah Dikandang Bubu Ada Wana Merah Jadi Kita Ada Taman Seumur Hidup Dia Lepas Jadi Turun Udah Makan Naik Lagi Kok Bubu Ada Warna Merah Gak Gak Ada Ada Kalau Di Photoshop Putih Dia Jadinya Tapi Kalau Udah Nyaris Hitam Ada Tua Macur Macur Kalau Untuk Burung Burung Seksinya Harus Di DNA Atau Terifistik Liatan Bro DNA Seksi Sekarang Udah Canggih Bal Cabut Bulu Taruh Junting Aja Kasih Ke Ini Seksing Tapi Untuk Itu Gampang Liatan Jadi Dari Papak Wajah Mukanya Yang Jantan Itu Mukanya Putih Oke Yang Betina Itu Yang Ada Bayangan Bayangan Kelabu Kelabu Kok Mukanya Enggak Bersih Kalau Banol Aku Ngenalin Fisik Kita Ngeliat Warna Bulu Di Mukanya Oke Terima kasih Teman Teman Iqwal Ko Belios Sesekian Dulu Pengalaman Dari Mereka Berdua Walaupun Lebih Banyak Pengalaman Ko Berlios Ya Ke Iqbal Tadi Awalnya Doan Karena Gue Tuan Rumah Gue Kasih Waktu Masih Masih Normalitas Masih Normalitas Tapi Gue Belajar Di Reptile Belajar Dari Mamalia Burung Animal Ini Expert Kalau Dibilang Mas Indonesia Bisa Dibilang Kalau Lupa Moderator Kalau Biasalah Orang Yang Beritahu Aja Banyak Banyak TV-TV Kan Abis Nonton Konten Gue Di Vlog Jadi Jangan Lupa Walaupun Saya Jangan Masuk TV Tetap Di Subscribe Terima kasih Teman-teman Semoga Ilmunya Didapatkan Kalau Misalkan Ada Kesalahan Kalimat Dari Kita Bertiga Mohon Dimaafkan Semua Kembali Lagi Kedosa Masing Masing Ya Ada Pantun Gak Ada 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 Jalan-Jalan Ke Bogor Lopi Yuk